Halo adek-adek sahabat intrapelajar Nah ketemu lagi ya sama kakak Di video kali ini kakak bakal ngebahas Soal matematika dasar Mutul tahun 2019 Oke kita mulai dari Nomor pertama Oke di nomor pertama ada soal tentang apa tuh Soal tentang eksponen ya Oke dibiasain ya Kalau misalkan ada soal kayak gini Ini kan ada bentuk yang Yang sama nih ada 2 pangkat setengah Di sini juga sama kan cuma bedanya dia negatif kan Di sini juga ada 1 per 3 Di sini ada min 1 per 3 Nah biasain kalau kalian lihat bentuk yang sama Kalian misalkan aja Jadi biar mempersingkat kalian nulis Terus juga biar kelihatannya tuh lebih sederhana Oke disini kakak misalkan ya Disini kakak misalkan 2 pangkat setengah itu Sama dengan P nih misalnya Oke terus 2 pangkat 1 per 3 2 pangkat seperti 3 kakak misalkan sama Q gitu ya Jadi ketika Kita ganti 2 pangkat setengah sama dengan P Berarti kan jadi gini ya Jadi P ditambah apa Ditambah Q ya Ditambah Q per Nah disitu kan Ada 2 pangkat min setengah ya Nah kan beda kak Sama 2 pangkat setengah Nah inget gak Kalau misalkan ada gini Kalau misalkan ada A pangkat M Itu bisa jadi 1 per A pangkat min M Nah lihat disini Disini kan tanda nya kebalikan ya Kalau disini positif Berarti kalau dijadiin sepor Jadi Pangkatnya negatif Nah sedangkan kalau ada A pangkat min M Kalau dijadiin positif Berarti jadi 1 per A pangkat M Nah berarti Kalau misalkan Ini kan 2 pangkat min setengah ya Berarti biar jadi positif Gimana Berarti kita jadikan per dong Ya gak Berarti jadi 1 per 2 pangkat setengah Sedangkan 2 pangkat setengah Tadi apa P ya Nah P ditambah Berarti ini jadi 1 per Q Nah katanya sama dengan 4 pangkat X Nah karena disini basis Eh basis Karena disini bilangan Pokoknya 2 Yaudah kita disini Dijadiin 2 pangkat aja ya Jadi 2 pangkat 2 X Itu ya Oke Nah kalau udah kayak ini kan Kelihatan ya bentuknya Itu juga lebih sederhana juga kan Nah berarti yang bawah kita apain Yang bawah kita samain penyebutnya dulu Berarti yang bawah Kalau kita samain penyebutnya apa PQ ya PQ Sininya apa PQ plus P Sama dengan 2 pangkat 2 X Oke Nah kemudian Disini kan jadi gini ya P plus Q Ini kan dibagi Nah kalau misalkan Dijadiin dikali Berarti jadi PQ Per P plus Q Sama dengan 2 pangkat 2 X Gitu kan Nah ternyata ada yang bisa dicoret nih Si PQ kan dicoret Oke berarti dicoret ya Nah berarti PQ sama dengan 2 pangkat 2 X Nah PQ tadi kita balikin lagi P nya itu tadi apa P nya itu kan 2 pangkat Setengah Q nya berapa Q nya 2 pangkat 1 per 3 Sama dengan 2 pangkat 2 X Oke kita pindah ke sini Nah terus Kalau misalkan ada gini nih Ada misalkan A pangkat M Dikaliin A pangkat M Berarti jadi apa Jadi A pangkat M Plus Jadi kalau ada X pangkat dikali Berarti dia jadi ditambah ya Nah berarti kalau ada kayak gini Berarti jadi apa nih Jadi 2 pangkat Setengah Ditambah 1 per 3 Sama dengan 2 pangkat 2 X Nah ini jadi berapa nih 2 pangkat 5 per 3 ya 2 pangkat 5 per 6 ya Disamain penyebutnya Berarti jadi 2 pangkat 5 per 6 Sama dengan 2 pangkat 2 X Nah ini kan Bilangan pangkatnya udah sama ya Berarti tinggal kita lihat pangkatnya aja 2 nya bisa kita carat Nah kita lihat pangkatnya aja Berarti disini 5 per 6 Sama dengan 2 X Berarti berapa Kali silang Berarti jadi 12 X Sama dengan 5 ya Berarti X nya sama dengan 5 per 12 Oke jawabannya mana berarti Oke jawabannya yang B ya Oke kita lanjut ya Ke nomor 2 Di nomor 2 itu ada soal apa? Ada soal tentang Logaritma ya Oke Nah disini kita selesaiin dulu Selesaiin dari yang ribet Nah yang ribet kan sebelah kanan ya Oke Kita mulai dari yang ruas kanan Oke sebelumnya Kakak ngerti dulu Kalau misalkan ada gini Kalau ada A pangkat M Log Sorry ini N A pangkat N Log B pangkat M Jadinya apa? Jadinya Bisa turun nih pangkatnya Jangan lupa Yang belakang dulu Dibagi sama yang depan Pangkat yang depan Berarti jadi M per N Dikali A log B Begitu kan Terus Kalau misalkan ada gini Kalau ada A log B Dikali sama B log C Maka si B nya bisa kita coret Berarti tinggal A log C Gitu ya Kita tambah 4 Log P plus 1 Sama dengan 2 log 5 Nah ini kan Kalau kita bikin Jadi pangkat Jadi apa? 3 log 5 Pangkat Setengah ya 3 log 5 Pangkat Setengah Kemudian dikali sama apa? Disini 8 1 itu kan jadi apa? 3 pangkat ya 3 pangkat 4 ya Berarti kita ganti jadi 2 log 3 pangkat 4 Oke Nah ini Pakai sifat yang pertama Ini kan 3 nya pangkat 1 ya Berarti kalau misalkan kita turunin Jadi apa? Setengah dibagi 1 Gitu kan Setengah dibagi 1 kan setengah Disini setengah Turun ke depan 3 log 5 Gitu kan Nah ini juga sama Berarti kan 4 per Pangkatnya 2 kan 1 ya Berarti jadi 4 per 1 dong Jadi 4 Kali 2 log 3 Gitu kan Eh ini tuh maksudnya yang ini Ini tuh Nyalusin yang ini dulu ya Oke Berarti disini jadi apa? Disini sama dengan 2 log 5 Nah ini kan yang bawah jadi gini ya Nah disini Yang konsenta kayak gini Kakak pindah ke depan semua Berarti jadi Ini dicoret dulu ya Berarti disini 4 dicoret sama 2 Berarti sisinya tinggal 2 gitu kan Berarti 2 nya bisa turun dong ke depan Oke berarti 2 nya kita pindah nih ke depan Jadi 2 Kemudian disini Kakak pindah posisi Jadi 2 log 3 Dikali 3 log 5 Boleh kan? Karena dia operasinya perkah Jadi kalau A dikali B itu sama aja Kayak B kali A Berarti disini Kakak tukar posisi Gak apa-apa ya Oke berarti disini Sama dengan apa? Sama dengan 2 log 5 Ini kan pake sifat yang ini ya Kalau ada A log B dikali B log C Maka B nya bisa coret Berarti jadinya A log C Berarti disini jadi apa? Disini jadi 2 2 log 5 gitu kan Eh ternyata sama-sama ada 2 log 5 Yaudah kita coret dong disini Coret Coret Oke Nah di ruas kanan ada apa nih? Di ruas kanan kan ini ya Di ruas kanan itu ada P Kuadrat Ditambah 4 Log P plus 1 ya P plus 1 sama dengan berapa? 1 per Oke kita pindah ke luasnya ya Nah berarti Ingat gak Kalau misalkan begini Kalau ada A log B Sama dengan C Maka Si B itu sama dengan A pangkat C Nah ingat-ingat nih Nah jadi kalau misalkan ada kayak gini Berarti Si P plus 1 kuadrat Eh Si P plus 1 sama dengan Si P plus 1 sama dengan P kuadrat tambah 4 gitu ya P kuadrat tambah 4 Angkat Setengah ya Ya gak? Nah kita update disini Kan sama jadi gini ya P plus 1 sama dengan akar P plus 1 sama dengan akar P kuadrat tambah 4 ya Karena P pangkatnya itu sama dengan akar P kuadrat tambah 4 Nah buat ngelain akarnya diapain? Buat ngelain akarnya berarti kedua ruas kita kuadratin Berarti disini jadi apa? P plus 1 kuadrat P plus 1 kuadrat Sama dengan disini kalau akar di kuadrat kan kan hilang ya akarnya Berarti tinggal B kuadrat tambah 4 Kayak disini di jabarin Berarti disini apa? P kuadrat tambah 2P Tambah 1 Sama dengan P kuadrat tambah 4 Berarti disini P kuadratnya bisa hilang ya Di abis nih Berarti sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal 2P Sama dengan satunya kakak pindah ke ruas kanan ya Berarti jadi 3 Berarti si P nya sama dengan apa? Sama dengan 3 per 2 ya 3 per 2 Nah yang ditanya apa? Kita udah dapet nih P sama dengan 3 per 2 Sekarang yang ditanya P 4P kuadrat Berarti kalau 4P kuadrat sama dengan 4 Dikali berapa? 3 per 2 kuadrat sama dengan 9 per 4 Berarti 4 nya bisa kita cari dong disini Berarti si 4P kuadrat sama dengan berapa? 4P kuadrat sama dengan Sambi Berarti jawabannya mana? Jawabannya yang D ya Disini kita lanjut ke nomor 3 Di nomor 3 ada soal tentang apa? Tentang akar-akar persamaan kuadrat ya Oke disini kakak ngetan dulu Jadi kalau misalkan ada persamaan kuadrat nih X kuadrat tambah BX tambah C Maka si akar-akarnya Atau X1 tambah XB itu sama dengan apa? Sama dengan Min B per A Nah kalau perkalian akar-akarnya Sama dengan C per A Kayaknya ngetingat ya Nah kemudian Katanya di soal itu Persamanya tuh gini Persamanya adalah X kuadrat Min 7X Ditambah 1 Sama dengan 0 gitu kan Nah yang ditanya Akar-akarnya Kalau misalkan akar-akarnya itu Akar P tambah akar Ki Sama P kuadrat tambah Guadrat Oke pertama kita cari dulu Kan katanya si akar-akarnya P sama Ki ya Berarti disini Si P plus Ki Sama dengan apa? Sama dengan Min B per A Disini B nya min 7 Berarti jadi apa? Jadi 7 ya 7 persatu gitu kan Oke Terus si P kali Ki berapa? P kali Ki Sama dengan C per A Berarti C nya Satu ya Satu persatu Sama dengan Satu Oke kalian punya Dua persamaan ini Nah sedangkan yang ditanya Apa? Yang ditanya itu Ini akar P Tambah akar Q Gimana caranya coba? Oke gimana caranya Biar kalian dapet Akar P tambah akar Q Dengan yang diketahui itu Cuma ini Berarti diapain coba? Berarti kita kuadratin ya Coba kita lihat Kalau misalkan dia dikuadratin nih Misalkan akar P ditambah akar Q Kita kuadratin Jadinya apa nih? Jadinya kan P ditambah apa? Ditambah Dua akar PQ ya PQ ditambah Q kan Oke berarti disini Kita kan punya nih P plus Q Ya gak? P plus Q sama dengan 7 Kemudian PQ nya berapa? PQ nya 1 Nah disini akar 1 berapa? 1 ya Berarti 7 tambah 2 Berarti Si akar P P tambah akar Q Kuadrat Sama dengan Berapa? Sama dengan 9 ya Nah berarti Kalau kita nyari akar P tambah akar Q Doang berapa hasilnya? Hasilnya Plus minus akar 3 Atau apa? Nah coba kita lihat ya Disini Disini kan akar ya Ini akar Ini akar Nah berarti sesuatu yang dalam akar Hasilnya pasti bakal bernilai Po si P Berarti gak mungkin dong Kalau dia hasilnya negatif Yang gak Berarti yang dipakai sama dengan 3 Oke kita simpen dulu Kita punya akar P Tambah akar Q Sama dengan 3 ya Nah sekarang kita cari nih Si akar yang satunya Akar satunya Katanya P kuadrat P kuadrat tambah Q Kuadrat Oke disini Berarti P kuadrat tambah Q Kuadrat itu kan bisa kita dapet ya disini ya P plus Q Kuadrat Karena kalau P plus Q kita kuadratin Berarti jadinya apa? P kuadrat tambah 2P Q Tambah Q Kuadrat Oke disini P plus Q nya sama dengan 7 Berarti kalau kita kuadratin jadi 49 ya Sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat Ditambah 2P Q P Q nya 1 Berarti tambah 2 Berarti Si P kuadrat tambah Q kuadrat Sama dengan berapa? Sama dengan 47 ya Sama dengan 47 Kita simpen dulu Nah berarti Ini kita buat jadi Ini kita buat jadi Z alpha Ini kita buat jadi si Beta Atau akar-akar persamaan yang Baru Berarti kalau mau nyari Si persamaan kuadrat yang baru Berarti jadi apa? Disini Berarti X kuadrat Dikurangin Alpha ditambah beta X dikali Alpha kali Beta sama dengan 0 Yaudah kita masukin aja Berarti disini X kuadrat Dikurangin Alpha tambah beta berapa? 3 tambah 47 ya Berarti disini 50 X ditambah disini Sorry Disini ditambah Berarti ditambah alpha kali beta 47 kali 3 Berapa? 47 kali 3 141 ya 141 Sama dengan 0 Berarti persamaan kuadratnya apa disini? X kuadrat Min 50 X Ditambah 141 Sama dengan 0 Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya Lanjut ke nomor 4 Di nomor 4 Ada soal tentang apa? Tentang fungsi kuadrat Disitu katanya Si titik A koma min B Sama B koma min A Itu dia Melalui Fungsi ini ya Oke berarti artinya apa? Artinya kalau misalkan dia melalui Berarti ketika kalian Substitusin si dia Sama si dia kesini Berarti bakal Memenuhi ya Oke Berarti disini Pertama titiknya apa? Titiknya itu A koma min B A koma min B Kita substitusi Ini Ke si ini Berarti si Fx-nya kita ganti min B Si X-nya kita ganti Si A ya Berarti jadi 9 A kuadrat Ditambah Ditambah A kuadrat ya Ditambah A kuadrat Min B gitu kan Oke berarti disini Min B-nya kita Pindah ke ruas kiri ya Berarti jadi apa? Min B Plus B 0 ya Oke terata sama dengan 0 0 sama dengan 10 A kuadrat Berarti A-nya harus berapa? Biar menghasilkan 0 Berarti A-nya harus 0 Oke kita simil dulu Kita punya A sama dengan 0 Nah kemudian Kita ambil titik yang kedua Titik yang kedua itu apa? Titik yang kedua itu kan B koma min A ya Kita substitusiin nih Berarti jadi apa? Jadi Min A sama dengan 9 B kuadrat Ditambah A B Min B gitu kan Oke nah disini Kita kan tadi A-nya 0 ya Berarti disini Karena A-nya 0 Berarti jadi apa disini? Ini kan 0 ya 0 sama dengan 9 B kuadrat Min B Oke Berarti disini 0 sama dengan apa? Kita Ini kita keluarin Berarti jadi 9 Min 9 B ya 9 B Min 1 Sama dengan 0 Berarti Katanya A tidak sama dengan B Nah karena A-nya sama dengan 0 Berarti kan disini B-nya sama dengan 0 Atau B-nya sama dengan berapa? B-nya sama dengan 1 per 9 ya Nah karena Katanya A tidak boleh sama dengan 0 Berarti otomatis yang ini tidak Ngomong-ngomong Berarti yang kita pakai yang ini Yang B sama dengan 1 per 9 Oke disini kita Punya B sama dengan 1 per 9 Nah kemudian yang ditanya Nilai minimum Nah kayak nilai minimum Itu bisa pakai banyak karya Yang nyari nilai minimum Disini kakak mau pakai Turunan Berarti kalau mau nyari Si Maksimum atau minimum Kita turunin dulu Berarti F aksen X-nya Harus sama dengan 0 Kita turunin dulu Berarti disini jadi apa? Disini jadi 18 X Ini 0 ya Karena hanya 0 ya Berarti sama dengan 0 Berarti si X sama dengan 0 Berarti Si titik minimumnya itu Adalah X sama dengan 0 Nah yang ditanya itu Kan nilai minimum Nilai minimum Berarti kita perolah dari F ketika X-nya kita masukin 0 Berarti disini 0 Sama dengan 9 0 kuadrat Ditambah 0 Min B B nya berapa? Min 1 per 9 Berarti sama dengan berapa? Sama dengan Min 1 per 9 Yaudah berarti dia Jadi titik Jadi nilai Minimum ya Berarti jawabannya Yang mana? Yang C ya Oke kita lanjut Ke nomor 5 Di nomor 5 itu Ada soal tentang Persamaan linear ya Oke disini Kakak tulis ulang dulu ya Disini Kan 2 X Ditambah 3 Y Sama dengan apa? Sama dengan Nah disini Disini kan perperan ya Berarti biar Gak perperan Atau gak percahan Berarti kakak Ganti Berarti dikali berapa? Dikali 35 ya Biar per 7 sama per 5 Yang hilang Berarti kita kali sama 35 Berarti disini jadi apa? Jadi 5 X Ditambah 7 Y gitu kan Sama dengan berapa? 35 kali 5 175 Berarti disini Kita punya persamaan Punya persamaan 5 X Ditambah 7 Y ya Sama dengan 175 Ini A ya Maksudnya Oke Nah kemudian Kita punya persamaan Apa lagi? Persamaan X ditambah Y Sama dengan 2 A Tambah 3 Oke Sekarang kita curiga dulu nih Coba kita lihat Dari si persamaan ini Sama si ini Bisa menghasilkan Persamaan yang tengah gak? Coba ya Disini Kalau misalkan KK kali 2 KK kali 2 Jadi apa? Jadi 4 X Ditambah 6 Y gitu kan 6 Y sama dengan berapa? Sama dengan 2 A Kemudian kakak tambahin nih Sama si dia Persamaan 3 Berarti jadi apa disini? X plus Y Sama dengan 2 A Plus 3 Kemudian kita tambahin Kita tambahin Berarti jadi apa disini? Jadi 5 X Ditambah 7 Y Sama dengan 4 A Tambah 3 gitu kan Ya ternyata Sama kayak Persamaan yang kedua nih Yang kelas kirinya Ya gak? Ya kan? Berarti disini Sama-sama 5 X Tambah 7 Y Nah yaudah Berarti Bisa kita samain dong Si 4 A Plus 3 nya Bisa sama dengan 175 Ya gak? Ya karena Disini sama-sama 5 X plus 7 Ya gitu kan Berarti disini Si 4 A Sama dengan 172 ya Berarti A nya Sama dengan berapa? Sama dengan 43 ya Berarti jawabannya mana? Jawabannya Yang E ya Nomor 6 Ini nomor 6 ada Berarti dasamaan ya Oke disini Kakak tulis uang dulu Soalnya Berarti 2 X Min 1 Kuadratin Min A kuadrat Kurang dari Sama dengan 1 Min 4 X Oke nanti disini Kita jawabin dulu Yang ini dikuadratin Jadi apa? Jadi 4 X kuadrat Min 4 X gitu kan Ditambah 1 Min A kuadrat Nah ini Kita pindah ke Ruas kiri semua ya Jadi disini Min 1 Ditambah 4 X Kurang dari Sama dengan 0 Nah ada yang bisa dicoret gak? Ada ya Si 4 X nya kita coret ya Sama satunya Jadi disini coret 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 Nah berarti sisanya apa? Sisanya 4 X kuadrat 4 X kuadrat Dikurangin A kuadrat Kurang dari Sama dengan 0 Nah kemudian kita faktorin Berarti disini Jadi apa? Jadi 2 X Ditambah A Dikali 2 X Min A Kurang dari Sama dengan 0 Berarti Disini Si X nya itu Sama dengan apa? Sama dengan Min A per 2 Gitu kan Min A per 2 Atau Si X nya Sama dengan A per 2 Nah tapi kan disini Kita gak tau ya Si A nya positif Atau negatif Berarti ada kemungkinan Si A nya positif ya Bisa A nya nih Berarti disini Dari yang A nya positif dulu ya Kalau misalkan A nya positif nih Berarti Si garis bilang A nya Jadi gini ya Jadi disini jadi Min A A per 2 Disini jadi A per 2 Kemudian kita masukin Titik uji disini Kalau misalkan Disini 0 ya 0 berarti disini Positif Disini Negatif ya Berarti yang tengah apa? Negatif Disini positif Disini positif Nah yang diminta yang Kurang dari 0 Berarti di atasnya Yang sini kan Oke Nah sekarang Kalau misalkan A nya negatif Gimana kak? Berarti kalau si A nya negatif Berarti gimana? Berarti sama aja ya disini Berarti disini Jadi Disini jadi yang mana? Berarti si yang ini jadi negatif kan? Kalau misalkan A nya negatif Ya gak? Berarti disini yang A per 2 Nah disini yang jadi Min A per 2 Oke sekarang kita masukin Titik uji Disini 0 0 kita masukin 0 disini Jadi sama-sama negatif juga kan? Ya Berarti disini negatif Disini positif Yang diminta apa? Yang diminta yang Kurang dari 0 ya Sama aja Nah disini katanya Kakak pindah kesini ya Kakak pindah kesini Nah katanya X nya itu terletak Antara P sama Ki Nah berarti otomatis Kalau dari yang ini ya Kalau yang dari yang pertama itu X nya itu terletak Antara Min A per 2 Sama Kurang dari sama dengan A per 2 Nah ini kalau dari yang pertama Kalau dari yang kedua X nya itu terletak Di antara A per 2 Atau Kurang dari Min A per 2 Berarti Ya berarti bisa jadi Disini sebagai P Ya Bisa disini sebagai P Atau disini sebagai Q kan Atau disini Sebagai P Ini sebagai Q gitu kan Jadi kalau misalkan ditambahin Hasilnya bakal sama aja Ya gak? Berarti Kalau P tambah Q nih P tambah Q Hasilnya sama dengan apa? Sama dengan kita pakai yang atas ya Karena hasilnya bakal sama aja Ketak ke atas Berarti jadi Min A per 2 Ditambah A per 2 Sama dengan berapa? Sama dengan 0 Berarti P plus Q nya Sama dengan 0 Nah coba kalau kita pakai yang ini Sama aja Kalau misalkan disini jadi P Berarti kan akar 2 Ditambah Min akar 2 Hasilnya bakal sama-sama Berarti jawabannya mana? Jawabannya yang C ya Kita lanjut ke nomor 7 Di nomor 7 Katanya Patiker mau meracik obat nih Dengan berbahan Dasar ZA Sama ZB Berarti disitu ada 2 racikan ya Ada racikan yang pertama Sama racikan yang ke 2 Kemudian Tiap racikan itu Terdiri dari 2 Z Yang pertama ada ZA Yang kedua ada ZB Gitu kan Nah sekarang kita mulai dari racikan pertama Katanya di racikan pertama itu Membutuhkan 400 mg Berarti disini 400 mg Disini ada berapa? Disini ZB nya berapa? ZB nya itu 300 mg Nah sekarang dari yang 2 itu Racikan kedua membutuhkan 200 mg ZA Berarti disini 200 mg Yang ZB nya berapa? 100 mg 100 mg Oke yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Harga jualnya tuh ini Harga racikan pertama 8.000 Racikan kedua nya 3.200 Oke Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan Adalah membuat Persamaan garisnya ya Nah sebelum ini nih Jika persediaan yang ada hanya 6 g ZA Berarti otomatis disini harus Tandanya kurang dari sama dengan 6 Karena dia tidak boleh lebih dari 6 gitu kan Cuma ada 6 nih pol-polan gitu Nah jadi Yang ini yang ZB nya Katanya berapa? Katanya H nya ada 4 gram Berarti disini kurang dari 4 gram Oke kita buat dulu Kita disini setelah lain dulu ya Persamanya Kan disini gram ya Disini miligram Oke Berarti Disini Jadi Berapa gram? 4 gram 0,4 ya 0,4 Nah disini Si racikan 1 Kita misalkan si X nih Nah racikan 2 Kita misalkan si Y gitu kan Berarti disini jadi 0,4 X Ditambah 0,2 Y Kurang dari sama dengan 6 gitu kan Terus kita Kita kali 10 aja ya Kita kali 10 Berarti jadi apa disini? Dikali 10 Jadi 4 X Ditambah 2 Y Kurang dari sama dengan Berapa? 60 ya Eh ternyata masih bisa disedana nih Berarti dibagi 2 Berarti jadi X Tambah 2 X Tambah Y Kurang dari 3 Oke kita simpen dulu Kita punya persamaan ini Kemudian Untuk yang kedua Kemudian apa? Sama dengan 0,3 X Ditambah 0,1 Y Kurang dari sama dengan 4 Kemudian kita kali 10 ya Jadi 3 X Ditambah Y Kurang dari sama dengan 4 Oke kita simpen Nah sekarang Kita buat garis Garisnya Persamaan garisnya Berarti gini Berarti Kalau misalkan X nya 0 Berarti nya berapa? Y nya 3 Kalau Y nya 0 Berarti X nya berapa? X nya 15 Oke kita tarik garis Oke disini Kemudian Kita cari persamaan garis yang satunya Berarti kalau X nya 0 Y nya 4 Berarti disini 40 Kalau Y nya 0 X nya berapa? X nya 40 Per 3 ya 43 itu disini Karena dia kurang dari 15 Berarti Persamaan garisnya gini Nah Kemudian daerah yang mana pak? Nah karena tanda yang kurang dari Berarti daerahnya yang mana? Daerahnya yang disini ya Oke yang disini Nah berarti kita perlu cari Titik potong si gini Berarti kita cari dulu Titik potongnya Berarti kita eliminasi ya Persamaan ini sama ini Berarti jadi 2X Tambah Y Sama dengan 30 Yang satunya 3X Tambah Y Sama dengan 4 10 Kita kurangin Berarti jadi Min X sama dengan Min 10 Berarti X sama dengan 10 Nah kalau X nya 10 Berarti X nya berapa? Y nya sama dengan 10 ya 30 kurangi 20 Oke 10 Berarti Titik-titiknya itu ada apa aja nih disini? Ada yang pertama 0,3 Yang kedua ada Ini titik potongnya Berarti 10,3 Yang ketiga ada 40 per 3,0 Gitu kan Nah sekarang kita cari nilainya Nah jangan lupa Fungsi kendalanya itu apa? Fungsi kendalanya itu ini ya Harga obatnya Berarti kalau kita sederhananya Kita 0 nya kita Hilangin 2 ya Berarti disini jadi apa Fungsi kendalanya? 80X Tambah 32 Kita masukin nih Nah berarti Pertama dari sini Kalau kita masukin Si X nya 0 Y nya ini Berarti jadi berapa disini? Jadi 96 ya 96 0 Jangan lupa tadi kita hilangin 0 nya 2 Berarti kita balikin lagi 0 ya 2 Terus yang ini jadi 800 ya 800 Tambah Berapa nih? 960 ya Eh maaf disini 10 Maaf Disini 10 Berarti disini 3,2 Berarti jadi berapa nih? Sama dengan 1 1 20 Jangan lupa kita tadi balikin 0 nya 2 Berarti 112 12 Nah sekarang yang ini jadi berapa? 32 0 0 Kita balikin lagi 2 Bagi 3 Berapa nih? Nah disini sekitar 100 100an ya? Ya mbak Sekitar 100 Nung kalau misalnya Nah berarti yang paling maksimum yang mana? Yang paling maksimum itu yang ini ya Yang kedua 119 Seribu Berarti jawabannya mana? Jawabannya yang D ya Leput ke nomor 8 Katanya jumlah 3 suku pertama barisan geometri adalah 91 Oke berarti disini kalau geometri ingat nggak? Jadi kalau geometri UN nya sama dengan A dikali R Panggat N Min 1 Gitu ya Nah berarti disini Kalau 3 suku pertama Berarti disini ada apa? Pertama disini ada A ya Ada A Kemudian Ada A R Sama A R Kuah Oke Kemudian ketika dia Kalau suku ketiga dikurangi 13 Maka bilang tersebut membentuk barisan aritmetik gitu kan Berarti kalau disini A Disini A R Kemudian suku ketiganya dikurangin 13 Dia bakal membentuk apa? Bentuk barisan aritmetik ya Oke disini geometri Ini geometri Nah disini dia bakal membentuk aritmetik Berarti gimana? Oke dari yang diketahui dulu Katanya jumlah 3 suku pertama barisan geometri 91 Berarti disini Kalau kakak jumlahin Kalau A ditambah A R Ditambah AR kuadrat Sama berapa? Sama dengan 91 Oke disini A nya kakak keluarin ya Kan sama-sama ada A semua nih Di tiga-tiganya Berarti disini kakak keluarin A nya Berarti jadi 1 Ditambah R Ditambah R Kuadrat Sama dengan 91 Oke simpan dulu ya Kita simpan dulu Nah kemudian Kita dapat Bisa dapat persamaan apa lagi kak? Sekarang kita lihat yang Barisan aritmetik nih Ciri-ciri barisan aritmetik tuh apa sih? Ingat gak? Ciri-cirinya tuh Bedanya tuh harus Sama ya Oke bedanya harus sama nih Ini dari yang pertama Nah Beda itu kan bisa diperoleh dari mana? U2 dikurangin U1 Atau U3 dikurangin U2 gitu kan? Berarti disini jadi apa? Jadi armin a Akal sama dengan Ar kuadrat min 13 Dikurangin ar gitu kan? Cya gak? Nah berarti disini Yang ada variabelnya Kakak pindah ke ruas kanan ya Yang konstanta kakak pindah ke ruas kiri Yang ada variabelnya Berarti disini jadi apa? Jadi 13 sama dengan Ar kuadrat Min armin ar Berarti jadi apa? Min 2 armin a Dipindah ke ruas kanan jadi plus Oke berarti disini 13 sama dengan Ini kan sama-sama ada a juga ya Berarti hanya bisa kakak lorin doang disini Oke berarti jadi apa? R kuadrat min r plus 1 Oke kita punya dua persamaan nih Punya Ini sama ini Oke Terus gimana kak? Nah kita bagi aja Si dia kita bagi sama ini Jadi apa disini? Jadi A dalam korong 1 Tambah r Tambah r kuadrat Sama dengan 91 Yang bawah apa? Dibagi sama Dibagi sama si A dalam korong r kuadrat Min r Tambah 1 Ini dibagi berapa? 13 Oke disini bisa kita coret ya A nya A nya bisa kita coret Kemudian ini bisa kita sederhanain Jadi berapa disini? Lebih jadi 7 ya Oke disini jadi 7 Eh sebelumnya disini Ini yang salah deh Disini 2 Maaf Disini 2 r Berarti disini Jadi 2 r gitu ya Oke Nah sekarang tinggal kita kali silang Berarti ini kali silang ya Berarti jadi 7 R kuadrat Min 14 r Ditambah 7 Sama dengan 1 Ditambah r Ditambah r kuadrat Kemudian semua ruas kita pindah ke Semuanya kita pindah ke ruas kiri Berarti jadi apa disini? Jadi 6 r kuadrat Min 15 ya Min 15 r Ditambah 6 Sama dengan 0 Terus kita sederhanain Kita bagi sama 3 ya Bagi 3 berarti jadi apa disini? Jadi 2 r kuadrat Min 5 r Tambah 3 Sama dengan 0 Bagi 3 2 Sorry Oke berarti Kalau difaktorin jadinya berapa? Kalau difaktorin jadinya R min 2 Sama Sama apa? Sama 2 r min 1 ya Iya gak? Coba dicek Min r Min 4 r Oke berarti disini R nya sama dengan 2 Atau R nya sama dengan Sekarang kalau misalkan R nya 2 nih Si A nya berapa kak? Kita masukin aja ke salah satu persamaan Ini aja yang gampang ya Berarti disini Kalau misalkan R nya 2 nih Berarti si A sama dengan berapa? Hanya sama dengan 13 Kita bagi sama r kuadrat Berarti 4 4 Min 2 kali 2 4 ya 4 tambah 1 Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 13 Nah sekarang kalau misalkan R nya setengah Berapa? Kalau R nya setengah Berarti disini Hanya sama dengan 13 Dibagi berapa? Dibagi R kuadrat Berarti skor 4 Dikurangin 2 kali setengah 1 ya 1 tambah 1 Berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan 50 2 Oke berarti disini Si A nya bisa ada 2 kemungkinan Yang pertama Ada 13 Yang kedua ada 50 2 Berarti jawabannya mana? Jawabannya yang D ya Sampai jumpa